Inara, Rusli, dan Virgaun sudah resmi bercerai pada Jumat, tanggal 10 November tahun 2023. Pasca resmi cerai, Inara enggan warawiri keliling acara televisi maupun podcast. Alasannya, Inara tidak ingin dibilang menjual kesedihan. Ia memilih jualan baju dan fokus pada bisnisnya. Karena aku ada bisnis, jadi gak melulu mundar mandir di televisi. Nanti dibilangnya jual kesedihan jadi mending jual baju aja. Ujar Inara saat ditemui di kawasan Kedoya, Jakarta Barat pada Rabu, tanggal 15 November tahun 2023. Lebih lanjut, perempuan berusia 30 tahun itu tetap fokus menjalankan bisnisnya. Meskipun, ketiga anaknya sudah mendapat nafkah dari sang ayah. Alhamdulillah ada Allah yang menjamin rezeki dan tetap bisa bagi waktu untuk anak-anak pungkasnya. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.